Intro Halo semuanya, salam setelah bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian Kali ini gue mampaikan kembali yaitu berita dan rumot transfer sepak bola Eropa terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu, Daniel Messi janji tak akan jalan kontak dan kepelain sampai dengan akhir musim Messi ingat terganggu dan spekulasi transfer sebagaimana kontraknya Barcelona mendekati akhir Bintang Barcelona itu luar biasa Messi berjanji tidak akan berbicara dan kepelain Mengenai kepindahannya sampai dengan akhir musim ini berakhir Setelah gagal memahankan kepergian dari Camp Nou selama musim panas kemarin Dan sekarang masuk ke musim terakhir dari kontraknya dengan klub Messi terus aja dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke luar Spanyol Manchester City dan Paris Saint-Germain tampak sebaik tujuan yang paling memungkinkan Selagi pemenargan ini itu nampaknya masih tertarik untuk menexplorasi pilihannya Segala macam pembicaraan tentang kemungkinan transfer harus menunggu hingga musim panas Dan Messi berjanji, akan menunda diskusi itu guna memastikan dirinya terus memberikan segalanya untuk Barca Saya tidak memiliki kejelasan sampai akhir tahun, saya akan menunggu akhir musim Yang penting adalah memikirkan tim, menyelesaikan tahun, mencoba menempatkan gelar, dan tidak diganggu oleh hal lain Saya tidak memikirkan bagaimana tahun ini akan berakhir, karena sekarang ini tidak akan baik bagi saya untuk beritahu Anda Apa yang akan saya lakukan karena saya sendiri tidak tahu Saya tidak tahu apakah saya akan pergi atau tidak, dan jika saya pergi, saya yang pergi dengan cara terbaik Messi menambahkan, bahwa kemungkinan pindah ke Major League Soccer menarik baginya Tetapi dia tidak yakin, apakah itu akan membuahkan hasil Saya selalu mengatakan bahwa saya memiliki gambaran bahwa saya ingin merasakan pengalaman hidup di Amerika Serikat Menjalani liga dan kehidupan di sana Tapi entah itu terjadi atau tidak, saya tidak tahu Berita selanjutnya itu, Arsenal tak lagi ngembat kejar Awar, ada apa? Tim Premier League asal Andean, itu Arsenal dikabarkan, tak lagi menjadikan Osama Awar sebagai prioritas targetnya di bursa transfer berikutnya Arsenal berusaha mencari penyakitannya setiap musim panas 2020 kemarin Michael Arteta membutuhkan mengganti bagi mesut Ozil yang dibukukan dari tim Arsenal begitu ngembat menentangkan Awar, namun mereka terhalang biaya untuk memboyangnya dari Perancis Meski gagal, Arsenal disebut tak menyerah, mereka dikabarkan bahkan berusaha memboyangnya lagi suatu saat nanti Arsenal disebut akan berusaha keras untuk bisa menggoyang Sam Awar, apalagi dengan resah membutuhkan servis pemain kreatif Akan tapi, kini Arsenal dileporkan tak lagi ngeyakir berusaha menentangkan Awar Kabar itu langsung lalu di Atletic Manajemen Arsenal dikabarkan kini mengalihkan pandangan mereka pada target lain yang lebih mengiurkan Target itu adalah gelandang milik Borussia Dortmund, yaitu Julian Brandt Sementara kabar lain dari London menyebutkan, Borussia Dortmund sempat mengincar gelandang Real Madrid, yaitu Isco Akan tapi, mereka tahu diri, dan akhirnya mundur dari perburuan pemain Spanyol itu Karena ia cuma mau main di klub yang beragak di Liga Champions Berita selanjutnya itu, Juventus yang pulangkan Pogba dari MU pada Januari 2021 Rasa-sari E Juventus dikabarkan, ingin melakukan Paulo Pogba dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2021 nanti Sebab ia masih saja kesulitan menampilkan permata baiknya di Old Trafford Pogba juga terancam oleh kehadiran dari Van de Beek Tampaknya, ia tinggal menunggu waktu saja sebelum akhirnya keluar dari United Beberapa klub sudah dikaitkan dengan pemain peran situ, diantaranya adalah Real Madrid dan Juventus Apalagi dari kedua klub itu, Juventus sebut yang paling ngebet ingin segera menyomot Paulo Pogba Klaim ini dilansi oleh Eurosport Laporan itu membutkan bahwa Juventus segera mengulangkannya pada bulan Januari 2021 nanti Ada alasan kuat mampu mereka yang segera menyomot Pogba Juventus yakin, jika mereka menunggu sampai musim panas, mereka bakal mendapatkan sejumlah pesaing Dan akan kesulitan merekrutnya Jika Juventus merapat pada musim panas, bisa terjadi perang harga Ini tak akan menguntungkan mereka karena kondisi keuangan klub kurang baik akibat pandemi virus corona Terkait kondisi keuangan itu pula, Juventus juga sedikit bermasalah jika ingin menggaji Paulo Pogba Sebab kisaran gajinya sama dengan Cristiano Ronaldo Selain itu, Juventus juga telah matok kebesaran dana yang siap mereka cairkan Mereka sama mengeluarkan uang lebih dari 50 juta pounds Berita selanjutnya yaitu Saingin Liverpool, AC Milan ingin daratkan striker muda Arsenal AC Milan dikabarkan mengandu Siko dengan Liverpool untuk memperebutkan striker muda Arsenal di berusaha transfer 2021 AC Milan memiliki beberapa striker hebat, namun mereka telah mencari penyerang baru untuk menyempurnakan squad Stefano Pio itu Melansi dari leman berita olahraga ke AC Mersato, Milan terus sendiri dikabarkan mengalami perhatian mereka pada striker 19 tahun Yang bernama Volarine Balogun Volarine Balogun adalah seorang pemain kelahiran Amerika Serikat Tapi memperkoti masih Inggris U20 saat ini Ia juga merupakan jempolan dari Akademi Arsena pada tahun 2008 hingga 2020 Meski demikian, Rosneri masih harus bersaing dalam sese Liga Inggris lainnya yaitu Liverpool Jika rumor ini benar, maka semula bisa kalah saing jika melihat rumor yang tengah berkembang Kabarnya, sang pemain masih ingin tetap di Liga Inggris jika harus keluar dari Emirates Stadium Dengan ini, Makademi bisa unggul otomatis melalui Milan karena menang wilayah Volarine Balogun bermasuk ke tim senior Arsenal pada Februari 2019 Bersama klub Liga Inggris itu, ia baru dimain kali 5 kali Tapi sudah menitak 2 gol dan 1 asis Berita selanjutnya itu Memphis Depay bakal dijual murah Peluang emas bagi Milan Peluang emas kembali tersaji di depan AC Milan Selama PSDepay dikabarkan Dapat pindahkan Lyong dengan tebusan yang sangat murah Mengingat, Zlatan Ibenovic bakal menepis selama sekitar 1 bulan Rosneri pun terpaksa mengubah strategi mereka pada berusaha transfer Januari mendatang Meski sebelumnya, mereka memutuskan melakukan rekrut seorang striker anyar Situasinya kini sangat berbeda Menurut kabar dari otot asap Ransi telah Iku Ipe Depay telah memutuskan untuk tidak berpanjang kot raka dan Lyong Yang akan berakhir pada musim panas mendatang Karena itulah, ia bisa menyangka klub paling awal bulan depan saat berusaha transfer musim dingin dibuka kembali Demi menghindari kerugian dengan membiarkan bintang mereka pergi secara cuma-cuma Klub Liga Inggris itu bakal dengan senang hati menerima tawaran sebesar 5 juta euro Agar bersedia membiarkannya pergi pada Januari mendatang Yang tentu saja menjadi mahar yang sangat murah Sebagaimana yang dikembangkan oleh Karsimer 1 bulan lalu Milan tangga mata situasi pemimpin transfer Belanda itu dengan seksama Raksasa Serie A itu memang belum memulai negosiasi apapun Namun mereka terbuka dari rencana untuk memidiknya Mengingat, mereka berniat mencari peluang terbaik di bursa transfer Berita selanjutnya yaitu Barcelona segera mengumumkan perukutan Eric Garcia dari Manchester City Kabar yang beri dari Spanyol menyebutkan bahwa defender Manchester City Eric Garcia akan segera menjadi pemimpin Barcelona dalam waktu dekat ini Dan kesepakatan akan segera diumumkan dalam waktu dekat Ketarikan Alba Ograna terhadap sang baik perusiasi pemimpin setan itu bukanlah barang baru Karena mereka sudah menjadikan setiap perusahaan transfer musim panas lalu Kontrak pemimpin perusiasi pemimpin setan itu akan segera keadaan luar sahaja pada musim panas setahun depan Namun Barcelona berniat untuk mempercepat kedatangannya pada bulan Januari mendatang Untuk mewujudkan ini, maka Barcelona diwajibkan untuk menyewakkan timart transfer dan City Dan itu mungkin tidak akan mudah mengingat masalah finansial yang menerangkan perusahaan katalan itu Dan juga permintaan tinggi dari kubu Premier League Namun demikian, untuk saat ini Transfer eleger C ini akan dipelajari oleh manajemen interim di kubu KMU Sebelumnya setuju oleh siapapun yang terpilih sebagai presiden baru pada Pilpres Club pada tanggal 24 Januari mendatang Berita selanjutnya yaitu, Real Betis bisa jadi pelabuhan sementara bagi gandang muda Barcelona Sulit mendapatkan menit bermain hitam utama Barcelona musim ini Dalam udara sahaja katalan yang terikwipik kabarnya bisa berebut ke Real Betis Sebagai pemimpin jaman hingga akhir musim Memilih untuk tetap bertahan di Barcelona pada brusaha transfer musim panas lalu Masih depan rikwipik dan asas katalan ini ternyata masih belum mengalami kepastian Sang pemain yang memang tidak menjadi sosok yang menjadi dendelan daripada Ronald Koeman Sulit mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Karena cukup banyak persaingan Menurut kabar dari Estadio Defortivo Yang juga dikutip oleh Marka Manajemen dari Barcelona berencana meminjamkan sang pemain ke club lalu juga lain yaitu Real Betis Rencananya, memang pun akan dipinjamkan hingga akhir musim ini Dan nantinya akan kembali ke KMU Namun karena kontraknya dijadwalkan habis pada musim panas 2021 Maka sebelum sang pemain dipinjamkan Maka diakni minta untuk menatakan perpanjang kontrak terlebih dahulu Tentunya, gandang di 1 tahun itu juga harus semuanya ditujui Untuk perpanjang kontraknya dengan Barka Karena dirinya pasti memiliki kesempatan untuk kehengkang dari klub katalan itu Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya Terima kasih semuanya, salam olahraga